Pembelajaran yang luar biasa sangat membuka pengetahuan kami tentang firman yang akan diperlukan, yang dari sebelum salih dan sesudah salih. Terima kasih, Pastor Wisa. Kiranya Tuhan selalu berkati kelahiran Bapak. Bapak-Ibu yang terkasih, kembali kita akan melanjutkan acara kita, yaitu kita akan bersama-sama meraihkan ucapan syukur dari Graal IHS yang keempat tahun. Di mana kita bisa menikmati ruangan ini saat ini dan sebelum-sebelumnya, 4 tahun yang lalu, Pastor Andi membangun tempat ini dengan suka dan ada dukanya juga ya, Pastor. Untuk itu, diberi saya masuk hari untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana hingga gedung ini dapat kita pakai untuk beribadah untuk kemuliaan. Ya, 4 tahun saya ikas dalam 3 menit. Silahkan. Dimulai dari sebuah impian, itu memiliki tempat ibadah, persetujuan kami ada. Tempat ibadahnya, impiannya ini belum ada, saudara-saudara. Ini impian hal yang beribadah. Lalu, mulai kita membeli lahan ini, itu 4 tahun lalu, bulan April 2015. Saya berpercaya doa besar puasanya, saya berdoa untuk visi yang tidak terlihatkan segera pesat mata, namun saya berpercaya. Akhirnya, oleh kemuliaan Tuhan, Bapak Haji dan Ibu Haji pemiliknya, memberikan kepada kita, dan kita denokanis, kita ambil lahan ini, saudara-saudara. Saya urus IME-nya, ini fondasinya. Ini lewatnya, gambar 3D yang ada, yang awalnya kita urus, saudara-saudara. Akhirnya, dengan kemuliaan Tuhan, saya bentukkan bangunan 400 meter, 9 kamar, mulai membangun dari iman. Semua berkata mustahil, bangunan bisa selesai, orang-orang anda, BNC, tanah liat. Tapi saya percaya, doa, 2015, dari lumpur orang saya bermain bola waktu itu, akhirnya bulan 6, 2015, negara-negara keluar, 10 negara keluar, termasuk dari SK Menteri, dari Dirjen, dari Sosial Kemasyarakatan, dari Tempat, dari Provinsi. Dan di sini ada gangguan, warga protes, masuk warna, lokal TV masuk. Mereka, 3RT, mesjid, menolak. Akhirnya, urusan polisi, saya panggil beberapa kali, masuk polisi, masuk koran. Tapi saya tak percaya, Tuhan tidak pernah gagal. Akhirnya, masalah itu, justru dari lura, dari 3RT, tokoh mesjid, memberikan izin. Dan akhirnya, keranai US, diresmikan, dan ditantang langsung mempertinggi di kota ini, yaitu Bapak-Bapak Kota, Yusuf Fendi. Dan mulai kita membangun di tempat yang dipilihkan, meeting room, kol yang kecil, dengan jemaat yang ada. Dan mulai kemurahan, Tuhan, kita dari tempat kecil, kita bisa pindah ke hal-hal di sini. Dan kita rikis, 4 tahun lalu, dan hari ini kita mengucap syukur. Dari sebuah mimpi yang tidak ada, akhirnya, dari yang kecil, mulai mirip, dan hari ini orang yang merantung. Kedua ini yang tidak ada, tidak ada. Semua orang yang berpindah. Akhirnya, kesaksian ini boleh memucapkan kita bahwa orang yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Tuhan. Memang tidak kelihatan, tetapi ada satu kekuatan yang besar, yang menopang kaki kita. Memang tidak kelihatan, tetapi ada kekuatan yang besar, yang perlu kasih, yang menjaga kita segera-segera. Terima kasih, Tuhan, teman-teman. Yang tadi, Pastor Issa berkata, tidak salah, kamu berendarai musiknya bagi hari ini. Karena pakan-pakan belum tahu, ya. Getua BKSGB yang datang di sini. Getua BKSGB itu, apa itu? Getua BKSGB itu, kedua badan kerjasama gereja-gereja sebalik papan. Kembali 100 gereja di Balik Bapak. Keputangan baru pendidikan saya. Terima kasih. Tadi apa-apa masuk dalam kelompok pertama. Ya, terima kasih. Terima kasih, saya sampai kembali. Terima kasih, saya sampai kembali.